Terima kasih ada masih bersama kami dalam Anyu Sumsal. Pemirsa pemberlakuan PPDB secara online ternyata berdampak tidak ada satupun calon siswa pendaftar di SD Negeri 20 Palembang. Pihak sekolah pun akhirnya membuka PPDB secara offline. Beginilah potret dunia pendidikan saat ini. Pemberlakuan penerimaan peserta didik baru secara online dan berdasarkan zonasi dibuka sejak tanggal 24 Mei hingga 2 Juni 2024 berimbas SD Negeri 20 Palembang tidak mendapatkan satupun siswa atau pendaftar. Kondisi ini diduga dipicu orang tua yang masuk dalam zonasi sekitar kurang memahami cara pendaftaran secara online ditambah lagi sekolah-sekolah ternambah yang diberi pendaftar terus menambah kuota siswa baru. Berdasarkan pantauan tim Anyus, SD Negeri 20 Palembang memiliki infrastruktur yang kurang memadai, yang ditidak memiliki gerbang sekolah dan bangunan kelas yang hanya segelintir. Akan tetapi di tahun 2024 ini, SD Negeri 20 mulai melakukan renovasi bangunan dan ditargetkan 4 bulan ke depan bangunan sekolah rampung dan dapat digunakan. Sebenarnya kalau kami cukup, orang-orangnya belum tahu IT, belum paham IT jadi seringnya terkendala, nggak bisa online-in jadi bisa datang langsung ke sekolah. Kalau dari 5 tahun, sudah tahu ya? Ya sudah tahu, tapi siswanya banyak kalau online kan untuk saat ini aja, untuk tahun ini aja yang belum kosong siswanya yang masuk. Kini pihak sekolah memperlakukan penerimaan siswa secara offline sehingga didapatkan 3 siswa baru. Bahkan pendaftaran tetap akan dibuka hingga awal masuk sekolah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Anyus, melaporkan.